World Superbike Mandalika resmi bukan seri penutup Superbike 2022 Kalender World Superbike musim 2022 resmi diliris pada Jumat 1 April 2022 dengan tambahan seri di Sirkuit Phillip Island, Australia tepat setelah dari Sirkuit Mandalika Indonesia Sirkuit Mandalika tidak akan menjadi seri penutup World Superbike 2022 setelah pihak Dorna memilih Sirkuit Phillip Island, Australia menggelar seri penutup Pihak Superbike memiliki situs resmi memastikan WSBK 2022 akan digelar 12 balapan di musim ini Mulai dari GP Aragon pada 8 hingga 10 April mendatang dan ditutup dengan balapan GP Australia pada 18 hingga 20 November 2022 Tahun lalu, Mandalika menjadi tuan rumah seri penutup sekaligus menjalani debutnya di ajang balap internasional Sejak 2010, baru pertama kali terjadi double header di penghujung musim Kelas paling ringan yaitu World SSP300 tidak dipertandingkan di Mandalika karena sudah akan selesai pada awal Oktober di Portugal GP Australia menggantikan posisi WSBK Mandalika pada seri penutup WSBK Mandalika dan Australia akan menggelar balapan back-to-back musim ini WSBK kembali ke Australia untuk seri terakhir pada 18 hingga 20 November Sirkuit Phillip Island, Grand akan menggelar seri ke-12 atau final 2022 FIM Superbike World Championship dengan World SBK dan World SSP ambil bagian Tulis pihak WSBK Musim 2022 akan ditutup dengan double header karena GP Australia akan digelar satu tekan setelah GP Indonesia di Mandalika Ini kali pertama sejak 2010 sejak WSBK ditutup dengan seri back-to-back Sambung pihak WSBK Sirkuit Phillip Island hampir selalu menggelar WSBK setiap tahun sejak 90 Kecuali pada 1993 dan tahun lalu karena pandemi COVID-19 Sirkuit Phillip Island pernah tiga kali menjadi tuan rumah seri pamungkas yang terakhir pada 1996 Musim ini menandai GP Australia kembali menjadi seri penutup superbike untuk kali pertama sejak 1996 Sirkuit ini juga paling banyak menggelar belapan World SBK yaitu sebanyak 61 kali Selepas 2022, GP Australia diharapkan akan kembali ke slot tradisionalnya di kalender superbike sebagai seri pembuka musim Tulis pihak WSBK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!